Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 haji dal diri ingkan tansah kula hormati nuninji ingkan tansah kula ta'ati wabila khus dematen sedaya para ramokiai para baboki para ustad wanten ing telata demang sari ayah ingkan mboten wakit dalam sebat asmo karimi pun sayistu mboten ngirangi rostak dimka wula ingkan kula pundi pundi nuninji ingkan tansah kula ta'adimi wabila khus dematen forum komunikasi pimpinan kecamatan ayah wabila khus dematen panjeninganipun bopo camat kecamatan ayah bopo arif rahmati soho ketua tim penggerak pkk kecamatan ayah ingkan tansah kula hormati nuninji ingkan tansah kula mulia wabila khus dematen bapak kapolsek atau yang wakili beserta anggota wabila khus dematen bapak dan ramil hadir kanti langsung dari koramil kecamatan ayah beserta anggota ingkan tansah kula hormati nuninji ingkan kula muliakan wabila khus dematen aparatur pemerintah desa desa demangsari wabila khus dematen panjeninganipun bapak warisman selaku kepala desa desa demangsari soho ketua tim penggerak pkk desa demangsari soho aparatur pemerintah desa demangsari bapak sedes, bapak kadis, bapak ketua kimde, bapak ketua ppd, bapak kaur, bapak kaum, bapak rw, bapak rt wabila khus dematen panjeninganipun ibu nyai ponirah selaku PAC muslimat kecamatan ayah ogi dematang panjenanipun ibu nyai hajah nurul mutimah selaku ketua ranting muslimat demangsari dan seluruh keluarga besar muslimat se-PAC ayah saya minta tepuk tangan dulu ganti semangat dan konstribusinya luar biasa inilah kami muslimat kecamatan ayah ya mudah-mudahan panjenas doyo muslimat kecamatan ayah tansah dipun tetap akan imane ditetap akan islami ditambah ihsanih dijadikan nih berumah tangga yang sholikhah diparingi mawada warama wasakinah sumram badumateng kita poro jamaah amin allahumma wabilah khos dematang tanfidiyah surya nang dotel ulama ranting demangsari ugi pimpinan fatayat nang dotel ulama PAC kecamatan ayah wabilah khos dematang keluarga besar GP ansor saking kecamatan ayah ugi dematang rencang-rencang banser ingkang kula hormati garfak gada fatayat ingkang kula bangga agen wabilah khos dematang ibnu IPPNU keluarga besar santri SMK ma'arif NU demangsari ayah ingkang tansah kula bangga agen dan seluruh keluarga besar keluarga besar ranting NU wanten demangsari kecamatan ayah ingkang tansah kula muli agen mutan supe domateng keluarga besar para agniah dermawan donatur mudan-mudan sedoyah keluarga besar agniah dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur umur ringka manfaat barukah sumber ambadu mateng kita sedoyah para jamaah amin Allahumma mutan supe para tamundangan ingkang tesi berdiri cuman ngadek muka-muka imani sing jejeng sing podo lunggu lenggang geliasah sing podo ahli ibadah sing lagi sakit ilang sakiti sing lagi meriang ilang meriang sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi laramata ilang ilang larane paringi sehat walafiah di paringi ghirah semangat ibadah Allahumma setoyah para bapak haji bu hajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah selalu ala nabi Muhammad nonton salah satu ngaling ungkapan pilih man faala fu'ila man khodama khudima man sopawonge faala anggawwe amongko fu'ila bakal dengawwe nanging sakundure man khodama khudima man sopawonge khodama angladeni amongko khudima bakal dipunladeni insyaallah muslimat kecamatan ayah ikhlas ngladeni keluarga besar nangdotil ulama amongko bakal diladeni karogusti Allah kanti riski ingkang barokah keluar ginkang ademayem tentrem usaha ingkang lancar karir ingkang saik mergokersong nguripu ripi NU bakal diuripi karogusti Allah amin Allahumma amin saya minta tepuk tangan sepindah malik kange muslimat PAC ayah teng ranting demang sari sing keprok utangi lunas kabeh sing amine banter ketara utangi moga-moga rezekine sing barokah amin Allahumma amin menawi meriksani semangatnya muslimat NUPAC ayah teng demang sari niki dalam datos kengetan ngendikanipun kanjeng nabi tengkene hadith pilih anisa u'imadul bilad perempuan adalah cagaking negara sekedap kotak infaknya ampun gugupan muter ibu wau kulam pun matur kali bulurah kali ketua ranting juga kotak infaknya jangan muter sak niki dulu niki ngapun ten hingkang kadah sak menten katai muslimat mawon bingung ngone ngesuk na bokong ngarep na ngendi melepak dapating selempet barang kotak infaknya nanti non sewe hingkang kadah gambil kersanik kula tak ngawas fokus rumiin ngaten gipung nge semangat nge teniki sampai kemeringet deleweran keringet blobor celake mudah-mudahan ya jadi melum blobor dosane berarti sak mangke cek kapan jam pinten mangke jam oh jam kali sonten sane jam kali pelas jam kali sonten masya Allah berarti sholat duhur setengah telu mudah-mudahan muslimat ayah sholat duhur setengah telu min mingga setengah setengah sewalas mandap jam kali sonten berarti ngajin telung jam setengah subhanallah berarti demas saring geragas geragas ngajin ngane telung jam setengah mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tan sambet manfaat masalahat barokah Allahumma kanjeng nabi ngendika agen pilih anisa wa'ibadul bilad perempuan adalah cagaking negara insoluhat soluhal bilad nekwong wadone apik keluarga nekwat negara nekwat Allahumma tapi wain fasadat fasadal bilad nekwong wadone rusak keluargane rusak negarane ancur na'udhu bilah imin mulak inabot tanggene NU onten wadah namanya muslimat muslimat niku adalah ibunya NU umur sekitar 46 sampai usia lansia kalau fatayat berarti wanitanya NU umur selangkung sampai 45 tahun dados menawi tengdemang sari kecamatan ayah ada ibu-ibu yuswane patang puluh sangat tahun kok masih ngagem seragam fatayat itu namanya fatayat kadaluar fatayat expired ibu-ibu ngisar wijambe karombatin kan cuman klambine trok mumpuni kia semangat semangat muslimat nge tapi tanggene organisasi ada aturan rumah tangga yang harus ditaati muloke nopo dinten meniko kulab bingah yang mana niki demang sari lautan ijo ijo kabeh botan namung ijo seragame ning ijo ngamaliae mergonderek dados muslimat NU alhamdu cek suara disit tegang buri merikwa assalamualaikum masyaallah yang belakang sana halo iya masih sadar alhamdulillah keduman senek nopo botan dikising teng teras masjid torak keduman senek ya Allah mulane melu urunan mpun urunan tetap rageduman senek muka-muka rezekini sing barokah sebelah kanan merikwa assalamualaikum masyaallah nang selempedan nang menung sambarang dikinek ngawse ngantos jam kali sonten ibu-ibu kuat telung jam setengah kuat bapak-bapak sanggup subhanallah bapaknya sanggup ibune kuat nyong ramelu melu mudah-mudah lancar berkah kabembotan wantan alangan sak tunggal pun menopal murah-mudah mula mula tenggene kitab al-bushro filman akib sayidah khotijah al-kubro disebut kubro niku karena ternyata kekayaannya sayidah khotijah niku sampai dua per tiganya kota mekah sugih sugih piayi mekah tapi wakdalnikus sayidah khotijah ternyata statusnya randa dua kali guys tapi maaf ngapunten sayidah khotijah janda bukan sembarang janda karena sayidah khotijah punya status janda terhormat kenapa disebut janda terhormat karena sayidah khotijah bukan dari janda perceraian tapi randa ditinggal sedoh mati kaya pitik bayi mati bener bener ya bahasanya demang sari kasar kasar banget pantesan ngegelur raih gering tahunan sebab demang sari bahasanya kasar kasar kelase sayidah khotijah kongguneng ngarani jire bojone mati randa ditinggal sed sedoh jadi randa ditinggal sedoh ini ku punya status janda terhormat kenapa soalnya nek janda perceraian berarti ada mantan suami ada mantan istri kalau mantan suami kok wis duwe anak dari mantan istrinya maka bapak kandung wajib ngasih nafakuh kalau anak-anak kandungnya walaupun sudah tidak ada status pernikahan kalau mantan istrinya bentan kalau randa ditinggal sedoh mesti orang kuat dikuat-kuat nah karena ngumpani anak-anak yatim gak gas LPG rosa gak berasa karung ya kuat dandani gendeng bocor pinter menek kelapa bisa kesan bermbledek besi urib mulane tenggene hadis riwayat atir midhi kan jenapi ngendika agen kelap di akhirat ketika kan jenapi membuka lawangi suarga nembe dibuka setidik tiba-tiba ada yang blodos what is a blodos blodos is a nyeruntul cara demang sari meriki nyeruntul nopo sami pada baik ketika kan jenapi membuka lawangi suarga tiba-tiba anas nyeruntul sinten nyeruntul seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman tangan kapal kasar kaya paru dan kelapa yang kalau naik motor kanan belok kiri tapi bukan sembarang mungwadun dia adalah seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi khusus cari nafakoh mempani anak-anak yatimnya dia berhak masuk suarga dengan cara nyeruntul mantep apa mantep keren apa keren keren tapi randa ngapun pak camat lagi ngaji tem demang sari pak camat ini yang ngagem sarung menik yang alih ini keong keong subhanallah sumerep camat nganggo sarung seneng bareng meriksani pak camat sarung nganyong mandan salah alamat kecamat apa pengantin sunat non sewo ngemat pak lura pak lura kuloteng demang sarung pun asring leres pak lura pernah selfie bareng subhanallah selfie nimin ke mutan siki alhamdulillah berarti pak lura sudah berapa periode pak lura oh ping kali subhanallah dari senyumnya kewis balik modal dan saya pak lura wau muslimat niku PAC ngendika agen kengger disokna lapangan kaya ini ya tambah jembar tapi ternyata ketua ranting muslimat demang saring ngendika agen ngeh lokasi ini jembar nanging kami keluarga besar muslimat ranting demang sari sudah jauh jauh tahun sak derenge kepingin ini kunadar wong niki masjid enggal 61 tahunan langkung kami kepingin masyarakat kecamatan ayah pirso bilik wong tem demang sari meriki masjid makmur sedoyo warga masyarakat demang sari kenyicipi pavinge halaman masjid baik tussalam tepuk tangan dulu dong ngata senang demang sari halaman masjid om bere kados nikim mulane nikim pun dipersiapkan kali ranting demang sari senajan mpet mpetan pating desek desekan seleselan barang tapi insyaallah nikim karena semangat muslimat insyaallah berkasa danten alohum ikhlas segi bu nase pak lurah badet anglet meriki teng demang sari onten randa nopong boten ok adrah subhan namah dari senyumnya pak lurah ketara gitu kang apalah daftar randa tapi nase bu sing saget nyeruntul maring suarga niku randa sing diting ditinggal sedo naik ana randa cerai randa pekatan orang nana urusan ya sorry hello ataupun ana randa ditinggal sedo kok nikah malih nganem lebat suarga pun ya kudung ngantri kayak sing liane orang bisa nyeruntul soalnya nik nikah malih berarti pertanggungjawaban istri wis melu karo bojo anyar mulan niku sing saget nyeruntul melebus warga ya gue randa sing ditinggal sedo buatan nikah malih khusus cari nafakoh ngempani anak yatim ibune kipasan korang manggut manggut ya Allah seneng teman melebus warga kau nyeruntul ya ya Allah moga moga bojo neng cepet mati ya aja ngoleh terjeki jaman si yang ngel mulane sayida khotija walaupun randa dua kali bukan randa perceraian tapi nikah dua kali suami nese terus mulat diwastani janda terhormat yang kedua diwastani janda terhormat karena janda berdikari suke pinter dagang pinter ngoleh duit seorang saudagar kaya raya mulane sing ngantri kepingin rabi kali sayida khotija katai luar biasa mboten namung duda duda bujang bujang melu ngantri kepingin nikah kali sayida khotija tapi tidak menjadikan sayida khotija randa yang tinggi hati justru sayida khotija meninggikan value-nya dengan menjadi canda berprestasi dengan cara mengkotamkan tiga kitab sekaligus sabur taurat injil khotamakan bolak balik mulane sayida khotija walaupun kata singantri kepingin ngerabi kali sayida khotija tiragatnya sayida khotija ngone nikah kepingin bin nabi yikal karim dengan nabi yang mulia orang gelam karena wong lanang demang sari itu karena wong demang sari reng reng ya lura ora saburan ya lura nikah karena sayida khotija nang mekah kita nang demang sari wis beda negara dadi katun bu jebule ternyata sayida khotija genet tirakat dongane unik kepingin nikah tapi nikah kali seorang nabi bin nabi yikal karim wongten embel embel buntute nikah kali nabi sing mulia sehingga ternyata sayida khotija wakdal tesih rondo lagi saudagar kaya raya sawedagang kembang gilah kali kanjeng nabi dan disitulah sayida khotija meriksani kepribadian kanjeng nabi jatuh cinta kali kanjeng nabi sehingga akhirnya sayida khotija karena jatuh cinta kali kanjeng nabi binjur nglamar kanjeng nabi nabi jangan salah paham tidak serta merta wong watun jatuh cinta karawang lanang sayida khotija mengucap kanjeng nabi aku padamu orang tapi politik sayida khotija ngutus keluar gini tindak tanjeng dalam kanjeng nabi untuk menyampaikan hajat maksud sayida khotija ternyata ternyata ditampi keluar kini kanjeng nabi sing akhirnya kanjeng nabi menyiapkan mahar yang fantastis kage mengkhidbah sayida khotija walaupun ternyata wakdal niku kanjeng nabi yuswane tesi timur selangkung tahun dan terpaut umur rado tebih kalian rondo sayida khotija ning kanjeng nabi dari keringatnya sendiri menyiapkan mahar untuk nglamar sayida khotija mula saksai sayene mahar adalah dicari dari keringatnya calon penganten kakung piambak walaupun secara syarat mahar itu boleh dimodali oleh keluarga dimodali teng sederek dimodali kali kakangi mpamane adine badin kak dereng kardungan mahar oleh wong tuane meniko direk maringi modal mahar kados tombien ketika nabi adam alih salam kali sitihawa dikeluarkan dari syurga karena melakukan satu perbuatan dosa bareng teng alam dunya puluhan tahun ngelampai taubat setelah taubatnya diterima ternyata memang nabi adam kali sitihawa wawane pisah setelah ditampi taubatnya ditermukan lagi oleh gustiallah perbukitan perbukitan yang kita kenal hari ini di wastani jabal rohmah tak berikulah nabi adam kepanggih malih kali sitihawan jurumbatin ini menang suarga gara 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 wong wad dh 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 lagi tobat yang diterima tapi ketemu maning di alam dunya ke wad ke ke priwe caranya nyong ngemek ben halal merganya nang alam dunya randwe batir sing akhirnya karena nabi adam bingung buatan kagungan sepeser pun artok buatan ngertos caranya nyambut gawe akhirnya gustiallah ngutus malekat jibril ken beto mahar untuk nabi adam kangging lamar sitihawa malekat jibril dititipi mahar teng gustiallah geni ku berupa sholawat sholawat nik kang jebule oleh nabi adam kangging lamar sitihawa sing diwasta nik london jenengan sak nik paham sholawat jibril sak jane nik sholawat mahar geniku nabi adam nglamar sitihawa ngange modale sholawat muslimat nge paham kabeh shol allahu am muhammad shol shol allahu alaih wassalam shol allahu muhammad shol allahu alaih wassalam sing dereng gadah jodoh istiqomah mocak sholawat mahar insyaallah njur hasil gadah jodoh sing mpun nikah puluhan tahun dereng diparingi putra mengistikomahkan mocak sholawat mahar insyaallah langsung dipari rejeki anak sing putra nimpun ake istiqomah macak sholawat mahar insyaallah anak ditambah soleh panter salah putra putrin ditambah soleh haluh huma saleh urip nang indonesia akhir-akhir nikah harus tahan mental kuat banting apa maning nang indonesia kan lambene lambe tropis lambe tropis gue lambe sing meru apa mesti diomong ngeru ngeyis ngerti ngerti anak kita enggak puluhan tahun hurung rabi liwat dirasani eh perawan tua koyong wis ngelakoni ngawaki dewek walulikur tau nembe payu rabi pak camat hampir jadi perawan mepet kulong tapi alhamdulillah nigi ngone nikah limang bulan wis langsung bat alhamdulillah tok cer jepule ternyata nang masyarakat indonesia hari ini akhir jaman kudu kuat mental bareng wis rabi agim barang gawe seneng seneng tanggane kondangan ya karo julit jarene kuliah tekan sarjana bareng rabi ule santri mung gedadar dodor sarung ngantro anak wongkene gelem kaya gue seneng ngerasani tanggane anak mangkat wongkene mangkat kerudonge warna apa menjenengan sing arah menjenengan dewek orang muslimat insyaallah soleh soleh khabela humah wis rumah tangganan lagi seneng seneng bahagia tanggane si bayna sing golet tialane alah puluhan tahun bocora meteng meteng keteng ngerges sing lanang ngora urib barang wis ikhtiar doa ikhtiar medis tabarukan kerukiai bareng due anak bayi nelair tanggane tilik bayi bedirasani lambene orang mirip pake padahal jaga lisan tarwane iman kulau ulang jaga lisan tarwane iman tanggane kitab al-adab halaman 78 karya imam al-bukhori kanjena bidawuh tanggane hadith mangkana yu'minu billahi wal-yumil akhir fal-yakul khuron awliasmud sing iman karo gusti Allah iman karo dino akhir hendaklah ngendikan ingkang say dereng sakit ngendikan sing say lawi bacik meneng lawi bacik men men meneng cara demang sari nopo mendel cara gen kula cilacap silent bliss mulanya ternyata bareng misdiwawasakan solawat mahar nabi adam sagat nglamar siti hawa mula kenapa mahar niku boleh diuraga dikali keluarga tapi kanjeng nabi senajan tes sitimur selangkung tahun nyapakan mahar yang fantastis kangging lamar seorang janda sugih kayak raya ini sederanya lanjut niki kula bokes suben alhamdulillah ya Allah wedang nake temen niki kaya ini si kelapan luruh niki alhamdulillah tanda makmur berkaih demang sarih mudah-mudahan makmur tentunya akhir amin allahumma monicin niki dalam nampi titipan amanah saking panitia sebab amanah wajib saya sampaikan begini amanahnya mumpuni uh kaya surat cinta ada kabar baik dan kabar buruk kok medeni damen kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh muslimat se-PAC kejamatan ayah dan selapanan rutinan PAC ayah bertempat di muslimat ranting demang sarih kami warga dan muslimat demang sarih telah menyiapkan kedatangan mbak mumpuni sudah sekitar dua tahun setengah kawi tangga ninyong meteng babaran sampai meteng maning meteng babaran sampai meteng maning yom hemper onong gone rong tahun setengah kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan dan pengembangan muslimat PAC kecamatan ayah duit infak sodak jariahnya masih didompet bapak ibu masing masing tulisannya kadus niku cuma kebablasan ngone maca bu bangabun panjen menawi diajak sodak kintan ikhlas nopong mboten diajak lho bu mboten dijaluk orang ditodong orang dipalak tapi diajak menawi diajak maka konsep sodak saya ulang mas tan sesuai kemampuan sodak nikus saya tapi sesuai kemampuan sesuai kemampuan singkirannya suge gane sodak kaya umum mewong suge tumpak kane bimotore PCI gelang bselengan nganti tekan kelek alih alih sekeong keong kalau muslimat bedawannya tekan wudel masa gak kemas lahatan sodak rong wu kan isin karo wudel disolasi maning ya duit tetap duit monine tapi mas tatok tum sesuai kemampuan monggo ibu kotak infaknya oh niki kotak infaknya ampun naik dulu satu tang panggung akan saya mulai terlebih dahulu dari mumpuni mumpuni kudumelu sodako nekora sodako mengkot tersiar kabar jerek mumpuni ustazah jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni niki singyampluna asisten nyong kipu walaupun singyampluna duit asisten nyong tapi kan duitnya duitnya nyong kita kue ngerti bu muslimat gimbo larto mumputen mumputen ngga sampun niki dimulai dulu dari saya pakcamat persiapan ngerog sakadrok sebuah anak kue jeneng nodong pakcamat ya kue kaget oh sarungan dacu rakadrok kan kengkengk jangcamati pengertian banget mulanya setah-setah lebuk nangkabe pakcamat mpun maringi pak dan ramil pak lura sedaya jenengan pada persiapan ngerogoh dompet sing orang ngerogoh dompet utang disit karo sebelah mesuk ketemu disarutangi monggo monggo kotak infake muter niki bukan untuk mengganti dana pengajian tapi untuk kemaslahatan dan pengembangan muslimat PAC kecamatan ayah monggo kotak infake muter sinambi pun solawati sesarengan ngatun kipung kipung selu'alan nabi muhammad monggo monggo kotak infake tetap berjalan sorbanya tetap keliling ngajini dilanjut kangge efisien wagdal datus nikki kotak infake keliling ngoset tetap dilanjut saistuk kersane ngirit wagdal ngatan kamasali habbatin ambat sabah asana bila fikulli thumbulat imi atuh habbah tiang sodakon ikut digambarkan tenggus diallah nandur wiji si dukule pitu bareng wis dukul pitu setiap tangkai cabang satus satus ping pitu sama dengan pitu ngatus tesi ditambah janji Allah wallahu yudha ifu lima yasyar Allah akan menambah jumlah pahala kageng pia amin Allah dinten menikah panjenan bentuknya duit arto maka gusti Allah tidak berbentuk arto tapi saking panjenan kanti badannya sehat putra putri keluargane ahli ibadah diguyuk rukuni karo tangga teparo usahane lancar karirnya bagus nikuh gantos saking panjaran sodakoh kan genolak bala narik rizki rizki yang betul manfaat masalah barok amin Allah humman monggo kotak kinfake tetap muter nikit dilanjut sampai jam sampai jam kali son subhanallah saya istri ibu kuat so ale nek ngaji nganti jam kali son ten kau pengawasane durasi tiga jam setengah kulau nikum mandan kuatir setan nikum goneng goda semakin menjadi jadi jarene al-quran sumpah setan begini fabima akhwaitani la akudan nalahum sirotokal mustaqim dugusti Allah kulau nikih setan eh kulau mumpuni kulau nikih kulau nikih mumpuni mumpuni setan malah pengajian jalan muslimat malah jalan kendel banget ngarani jarene bunya ini mumpuni setan yakin wong demang sari doks tekulang ayat fabima akhwaitani la akudan nalahum sirotokal mustaqim dugusti Allah kulau bersumpah bisa orang nganggau mumpuni orang nganggau setan beset belas setan demang sari kulau bersumpah dugusti gara-gara makhluk panjen dengan namanya adam saya dipecat dengan tidak hormat saya dikeluarkan dengan paksa saking suarga maka sampai kapanpun kami akan selalu menghalang halangi adam seanak keturunan dari sirotokal mustaqim saking dalan ingkang lurus begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni orang kewonan lakon masa mumpuni sadar mumpuni adik 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 berarti diperintah wawu kotak infak kan estafet muter kiambek akhirnya diparing agen tengah jeng perintah kero bocah cilik mumpuni mumpuni pak saman saya sudah tidak keben enak jangan 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 rogol 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 10 ibu bolong jeng 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 langkung langsung jeng mereks kabe monggo monggo maturno sangat bu muslimat alhamdulillah direk seneng berapapun hasilnya dinten meniko adalah saisto kage kemas selahatan muslimat PHC ayah ngatan ibu tekan apa miki detik lenyong lah oh iya bu setan niku makhluk paling sadar diri soale setan niku paling paham ujung ujung ngesuk nang akhirat manggone teng neraka karena paham sangat ujung ujung manggone teng neraka mulau setan golet balas sengsak ake saking kalangan menung sanggin niku kulon jenengan supaya tergelincir ngelakoni dosa ngesuk teng akhirat ancik ancik setan teng geni neraka na'udhu bilai himin jangankan pak camat pak lura pak dan ramil yang punya jabatan kita lagi ngaji mawon begini digoda setan bahkan setan nek goda lagi ngaji justru setan teka maring tengah tengah jamaah setan sengaja nyebaraken tepung setan nyebaraken tep nyebaraken tep supaya singa cinetra neso canem ripate kelilipan tepung itulah kenapa wongaji mesti rasa sang nyeh ngantuk dalam sang ini mbak ngantuk ya rauh mungkin ngantuk lah panggungnya bayam bakat keting kerembut ditek ditek sebelah kiri mendus oleh sebelah tengah sound system memang tet tarube amba kos si day ngiring nanti jam loro sore ngantuk ya kebanget yang ngantuk si nikmat tapi kan anggar ngantukan kebanget gedang kluduk godong sengkleh awo ngantuk lambene gedang kluduk dipangan ular awo ngantuk mangakaro paham jenengan yang ngantuk panci nikmat tapi berbahaya salah satu bahaya nih ngantuk nasi uduk ikan tongkol meripat ngantuk cekalan konci konci kerep kerepen nyong kerepen sinya kelmik lak kerepen jenanyong kan ngomong apa ternyata wong ngaji orang disebari tepung nang setan ternyata setan yang lagi ngaji teka maring tengah tengah jamaah kali nyebaraken pakku setan nyebaraken pak nyebaraken pak nyebaraken pakku nang palung guan jenangan itulah kenapa nyebong ngaji mesti rasanya reb ubah baik sing siklis lonjorna tekuk mburi gubat kanan tekuk kiri slonjorna maning sing guyu kilangganan alesan keju kemeng semutan remati kekumat padahal setan guning goda menungsat dengan berbagai macam cara niku lagi ngaji lagi ta'alum maon digoda setan apa maning dati lurah dati camat dati dan ramil apalagi pejabat yang tidak didasari iman kata setan niku sasaran empuk para setan bahkan anak setan yang khusus menggoda pak lurah namanya setan akwan bukan bakwan setan akwan adalah setan yang khusus menggoda para pejabat jam wulu isok kudone wisnang kantor ngelayani masyarakat malah jam setengah sengah esok esi ungkang ngungkang medang kopi nang goni bojono sam rola siang kuduni nang kantor sholat duhur melah makan makan di luar shopping shopping kalau pacar baru dana APBD harusnya buat bangun fisiknya masyarakat malah dikantongi dewe PKH PKH PLT harusnya masyarakat miskin yang menerima tapi PKH PLT yang menerima sedulur dewe ini jenang surat-surat nyuraki siapa menerima setan goda dengan berbagai macam cara orang pejabat orang camat lurah tentara polisi tapi ternyata kita masyarakat awam di goda setan bahkan pedagang di goda setan kalau setan zalitun saya ulang setan yang khusus menggoda pedagang namanya setan zalitun nimbang barang sekilo kudunnya sepuluh ons tapi mungsangang ons namanya ketempelan setan zalitun sing bosok di sokna tengah sing ngapik-ngapik nang pinggir supaya sing bosok meluk ketimbang meluk kedol payu ketuku namanya ketempelan setan zalit kulake asline wolung ewu tapi ngomongi kulake sepuluh ewu ngolet badi kakeyan ngapus ikaro sing tuku namanya ketempelan setan zalit dati nang demang sari kecamatan ayah anak pedagang kok curang bakul kok ora jujur ora usah dundang asmane undang baik zalit repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maning dagang ane laris pelem kecut ngakune manis termasuk ketempelan setan zalit ini sing telingeling aja zalit tunai bokjen dengan tangga noramilu ngaji takun bu ngone muslimatan ngaji ini apa zalit ngapun tan pak samat pak lorah ini ngapun tan sangat grup abdista musik terus ngiringi sholawatan ini ditumbah sudut ngiringi sampai mangk jam kalih santan maturnowun sami-sami alhamdulillah dalam orang kebahagiaan semangat disawir kabe pokoknya nangkene diamplop apor burung ngerti ngarang manin jen ini mb anage wistiarani cerim mumpuni setan malah tekan kene amplop penyok dipalak kene mb anage muslim adem angsari dok jen yakin penjorangan banget saluh nabi dikirani mumpuni munggah bergukur macak quran disuragi ini jangan menghilangkan marwahnya muslimat sabar sakwat awis orang jenengan pancen sengaja rawat mereka bucal tempo tidak menghasilkan pengajian tidak tahu bu jenengan paham muslimat harus tidak sabar sakwat awis selesai nabi pak samad pandaramil ingin kejadian purorejo orang solawatan kali pengajian ingkang ngisi pengawasan niko akhinal kirom roma kiaji luqman haris dimyati termas jawa timur jadi durya pendirine n u ibu bapak ngapun telingkang kata boleh sawek mucal sawek ngaw sawek mendiko elah ternyata karena badang tan sawel watan datus jama' masyarakat niku mboten sabar njur pak kiai niki disuraki ken mandap lah akhirin mbah kiai duko mbah kiai kaget mbah kiai duko mbah kiai ngendikan tanglet kali jama' kia sawel watan apa pengajian ternyata jama' yang jawab sawel watan katus niku mbah kita mbah duko mali dilala mimpin mahalul kiam mimpin asro kolan kus muda salah satu kus muda saking jogja lagu se sebelah mbah yai ditanglet mbah yai lukman haris peripun gus arepan sawel watan dilala jawab kudune kan gus ngawas yai gambil sawel watan mandap ngawas ternyata gine mang suli klon direk mawon kali jamaah say net dos pundi ngaten oh ya bahkan jur wassalam walaikum mungkin jur dibanting bahkan kondur ini ngaten tempror rejok kalau gus yusuf tegal rejok magelang sabuk ngawas tengginim bantul yogyakarta semantun neki sabuk mucal ngawas jama aura sabar kepingin solawatan kali jogetan kalau ngiwil ngiwil benderan nengok lambah gus yusuf sabuk ngendikan ceramah disuraki kan mandat sampai onten bahasa bahasa kasar saking jamaah semantun gus yusuf ngeterus duko akhirnya salam miki di kletak tenjur kondur ngapun telingkang kata hari ini solawatan ya api ngacin nge saya neng jangan sampai menghilangkan marwah dan ruh nyambung solawat ojonya pelekakan kerok ya di kampung kadang-kadang gini kaw itu memang mumpuni niki yang cerama orang munggah munggah lagi pidato sambutan disuraki cepat mandat hanya panitia mawong lah yang paling abah tanda mbah yai niki wekdalipun sampun cekap tapi ngange kodu surat ampun sampai disuraki aja ngepelekakan kiai kampung pernah kalau mangkat ngaji kalau tersinggung gara-gara ini pengajian panggung kadus niki sekedap anu ngaji nanti jam lora sore kan ya muntah kontroknya persis mejane kadus niki pak camat tamu-tamu VIP tinggihi Mbak tak kursi jenang tanda bukan tidak merendongkan status seterata sosial ini tapi nyata ikram memuliakan tamu masa pak camatra malah kamu nangisir pan patut malah muslimat disini nikero masyarakat orang dihadap temen cuman iku panceng nantang seratane kadus Niki persis meja bupati dewek meja camat dewek meja kapolsek dewek meja dan ramil lurah dewek dewek giliran meja nekiai kampung tidak dosakan setunggal meja ditulis maksretret kiai lokal lho kulo sing tersinggung pak lurah kiai kampung diwastani kiai lokal uh aja nyepelek na kiai lokal walaupun jenengan bin penamriksani kloteng Indosiar rongi 14 tingkat nasional rongi pitulas tingkat Asia sedikit flashback satu-satunya peserta da'i Indosiar yang juara satu berulang kali hanya mumpuni handa saya yakti Hai sekali-kali pamer kawang teman sehari nih walaupun saya berulang kali juara satu baik tingkat nasional ataupun tingkat Asia maaf maaf guru nekloniku melakiai lokal Ustadz kampung alohi dirham al-mah fulah romoke marzuki yang ketika mbensuk genge mucal ngawas paling gede-gede ne muslimat wong wululas dari langgar satu ke langgar yang lain ditelateni kadang maloran anak wong 10 tetep bah kiai nekuloniku lek mucal dari masjid satu ke masjid yang lain wong muslimat gede-gede ne ngamplop kiai lokal kue tapi ini kub guru pokok kekulo kerangka materi sing dalam laken bapak kekulo tapi dalil fakinya nikus saking kiai nekulo kiai lokal aja padanya pelik na kiai lokal sebab kiai lokal itu justru babat alasnya luar biasa bukti nyata kita ngerti dongane wudhu mergakai lokal laras ngertos tungtunane sholat mergakai lokal betul sagut belajar maca Alquran ya gara-gara kiai naka iku yang direwangi aja pelit-pelit ngucap lokal ulang 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 jawabannya ya 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 ulang 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 Hai aja ngepelek naki lokal sebab kita ngerti dongane wudhu mergakai ngerti sore ate Islam mergakai ngerti tuntunane sholat mergakai sampai amplopi mumpuni lebih gede ketimbang amplopi kiai sing pocok mbah kiai Sintan enggak ngagem sorban kulok kali romok yai haji daldiri amplopi lebih gede amplopi mumpuni tapi walaupun amplopi lebih gede amplopi mumpuni masalah ampuh dongane wudhu ampuh dongane mbake daldiri ketimbang dongane mumpuni tepuk tangan dulu dong wis gede tuan tetap diperintahkan keprok barangan iya aja ngepelek naki lokal kenapa kok kiai lokal mbeten parang disepelek nauh senajan kadang maaf kiai kiai mbien nek mdonga kurang paseh tapi senajan ora paseh ning dongane kiai kampung malah pasah kalo ulang walaupun kurang paseh tapi pasah soale ketika mucal ngaos buatan kepengen terkenal buatan kepengen viral buatan kepengen fyp nang tiktok ora kepengen disoting youtuber ora kepengen nitih mobil pajero lembah kiai daldiri buatan kreson numpak mobil pajero makanya terus-terusan nenggone mucal ngaji gari ngarep-arep amplop kaya sing lagi ngomong ini ku sing marak nadongane orang ampuh niku mula nikmah kiai daldiri niku ketika berdoa kiai kiai kampung ustad-ustad dusun ketika berdoa sipate ashadurruh saya ulang kiai kampung ketika berdoa niku sipate ashadurruh sekalindonga langsung nyambung kali gusti Allah kenapa ustad kampung ketika berdoa caket kali gusti Allah karena kepengen cita-cita ketika mucal ngaos masjid jamaah kata muslimate semangat selapanan rutinan buatan kepengen macam-macam viral terkenal buatan kepengen namun kepengen jamaah pirso dan paham agama di dongang kagang kiai kiai kampung guru-guru kita diparingi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah diparingi duriak solih-solih kah sumrambah domatang kita poro jamaah soalnya ngapun dan saat ini lari-lari ketimbang dolanan hp kan mendingi wil-ngiwila bendera mumpuni melu sholawatan ketimbangi sini game-game online kan mending sholawatan kalau ngiwil-ngiwila bendera ya apik non sewu benderanya bimbutan sembarangan gambar gambar habaib, gambar masayeh, gambar mbah hasim asarih, gambar mbah maimun suber dawannya lima las meter setengah tapi pringnya pring nyolong ini yang jadi PR kita bersama muslimat nih kalau muslimat nih kuadah didik ibu-ibu rumah tangga buatan amung berorganisasi tapi paham agama supaya melahirkan dan mencetak anak soleh-soleh kah saya itu bu 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 didik anak nih kuangeh lah luar biasa walaupun un sewu ini nyongkone meteng rumlet rek ibu tak pikir-pikir namun sewu sangat tingkan kadah kayaknya didik anaknya susah-susah gampang padahal jenengnya anak menung saniku adalah makhluk yang paling sempurna pengganti ngantika akan lakot kholak nalingsanafi ahsani tak wim kita nikit dicipta tangguh setelah bentuk paling sempurna tapi kenangatan didik anak menung saniku yang ngel dan nyong niteni kaya anak ayam jenenge utuk seorang merigi sami anak ayam jenenge ut anak darah jenenge pi anak cecek jenenge sak wiyah anak sapi jenenge pedret anak kebo jenenge gudel anak entuk jenenge merinyong lagi meniteni dan menengerih anak ayam didik anaknya gue utuk ibu ayam ngajari anaknya koreh sepisan ngesuk utuk bisa koreh dewek gimana darah ngajari piyik mabur diajari sepisan ngesuk piyik bisa mabur dewek leres entuk ngajari meri berenang diajari sepisan ngesuk meri berenang dewek tapi nangapan didik anak menung saku angele adhan duhur rumin monggo bapak ibu hadirin hadirat ma'al muslimin mal muslimat rahimah kumulallah alhamdulillah kula panjenan stoyo tesih kaparingan ngumur ngantos tumugi duhur meniko mudah-mudahan ngumur kita adalah umur ingkang baroka lenggah kita lenggah ingkang betul manfa'ah solatnya wajib ngajinya wajib dan gini kitab namanya sulamu taufik dijelaskan jalan akan wajib tapi nyepelek akan wajib niku salah niku duso contoh utang kodok puasa romadhon tahun wingi dari yang disarutang sampai melebet romadhon tahun saat nigi maka niku sing diwastani murtad kofi napa niku murtad kofi imannya rusak separoh namanya kodok puasa kan kudu wajib disarutangi maka umpaminen nigi mpun di melebet romadhon tapi kodok tahun wingi utangnya dari yang disarutang maka silahkan fokus rumin ngelampai puasa ingkang pun melebet romadhon tahun nigi saat sampunnya romadhon selesai monggo puasa singkola wingi tahun ke pengker utang disarutang rumin nembe panjenengan nyarutang utang posok tahun saat nigi pramilo sholatnya wajib ngajinnya wajib amargigus ala usampun ngedika inna sholata ganad alal mu'minin na kitabam maukuta sholat adalah kewajiban setiap mu'min yang telah ditentukan waktunya maka ketika sahabat tanglet kali kanjeng nabi ayul amali ahabu ilallah amalan nopo sing paling ditersnani kali gusti Allah kanjeng nabi kanjeng nabi mangsuli salah satunya as sholatu ala waktiha sholat pada waktunya ini ngapun ten kangen ngudari hadis niki njendangan mboten parang laterlek sholat pada waktunya niku mboten dumai lagi matun nang sawah kurung wadan bok langsung sholat nang kono kwe ora lagin deres lagin deres kurung wadan langsung sholat kero cementen nang wid kelapa ya ora ningsing dimasukkan kanjeng nabi ketika ditanglet kali sahabat ayul amali ahabu ilallah salah satunya adalah as sholatu ala waktiha niku sholat pada waktunya sholat yang tidak melewati batas selesai waktu sholat niku ngaten pramilo bijaksana kanjeng nabi diriwayatakan anu sekedap niki nge bu nge kanjeng nabi menikos sawek lungguan ting masjid kali poro sahabat nilalah onten tiyang suku badui suku badui ini niku dukiteng masjid bu suku badui ini sanis badui sunda badui arab salah satu karakter fisiknya suku badui adalah gede duwur ngapunten kulite sawo mateng irunge mbangir laceng menawi suku badui ini niku uripe mbeten mukim ten masyarakat tapi berpindah-pindah pangginan karena manggone biasane teng gua gua batu-batu besar ditamel omah yur tiap dinten usahane niku bertani kali angun medus nanging terkenal waktunya zaman kanjeng nabi suku badui niku mandan sekar pedewek nyeleneh nyeleneh sehingga akhirnya wana suku badui tindak teng masjid waktunya kanjeng nabi lagi lungguan keli sohabat sohabat ngiran niku suku badui badai direk sholat ternyata ternyata suku badui niku kok malah dukitang masjid andon nguyuk nang pojokane masjid dan nguyuk mawi ngatar akhirnya sohabat mangkel sohabat lantak laginya duduk tang seplekan nabi meriksani suku badui nguyuk nang pojokane masjid langsung juman niku ngikut ngikut suku badui niku tapi kanjeng nabi terus dipenging orang usah men ajawisnya ini manu disit dileng nabai nganti rampung niku suku badui suku badui karepe apa berang rampung neng nguyuk nang pojokane masjid juga berangkar yang menengah pirang burung nilinga karo kanjena be kali sohabat jangan langsung baranguyuk pelencing minggat Maap-maap pirang baru cewok jamung diobata bid nah karo diselentik jenangan gue rasa karo dibayang nak diobada bid nakal selentik diil terus meningkat sobat jengkel ya Rasul nyong janmeruh kisuku Baduy nguyuna masjid nyongki merasa terhina banget ke masjid ke umayku setia Allah tempatkan gua ibadah kini ngapurane banget ke nyongwi surah sabar di jagan-jagani masjid gua ngibadok malah nguyung ngater nang pojokan nikret jejek nang nyong ya Rasul nabi mangsul ikan tibijaksana ya jadi jejek anggar pas lagi nguyung ngater kok di jejek malah uyu eh soar sawer najis jadi melantah-melantah ringan di ora nah wis meriksa nih yeh anak najis nang masjid ayuh mundut ember mundut bokor kita suci ini bareng-bareng dibersih na diilang na saking najiseh supaya bisa nggo sholat maning sobat manut kabeh podo mundut ember ngawasi wur jelajeng disiram terus dipel sing akhire kanjeng nabi ngendikakan nikilah aranem bersih najis saking masjid niku hukume fardu kifayah nabon niku fardu kifayah kewajiban sing wajib dilakoni nang umat muslim tapi nekwis ana sing lakoni sing liani orang lakoni orang dadek na dosa dari sinilah kenapa kita tiang NU marbot masjid mu adinnya tukang bersih-bersihnya niku nonton gajih dewek niku nonton bengkoke pak yai niku dipundutakan tidak dari infak tapi saking kas pengertosannya jamaah sing sami sholat jamaah dan gini masjid maka ngapun ten dari sini kita sakit meriksani kebijaksanaan kanjeng nabi ketika ana wong lagi darurat orang ngerti jur tidak serta-merta dihukumi langsung dipocokan niku nonton tapi diparingi piersotep lebih dahulu dipunparingi pengertosan supaya tidak terjadinya salah paham Pramil alhamdulillah niki saat lacengi pun nonton sodakoh infak yang kita dapatkan dan hari ini kanjeng kemaslahatan muslimat alhamdulillah pikantuk dana sebesar 16 juta ribu rupiah niki nonton tambahan receh 243 ribu rupiah jadi total sodakoh kita untuk kemaslahatan muslimat alhamdulillah pikantuk 16 juta 243 ribu rupiah alhamdulillah insyaallah niki kanjeng kemaslahatan muslimat kegiatan dan pengembangan muslimat tenggene kecamatan ayah bahwa insyaallah sodakoh panjeningan nginjeng tenggene akhirat kanggi seksi ketika mawad sirotol mustaqim lebat suarga karbatil khotif kaya kilat nyambur lep der langsung tekan suarga minallahu hummah lanjut mboten terus mboten ikan pun adan tuh hurbu oh shalat itu meriki setengah telu oh ya sih termasuk as shalatu ala waktiha salim menawi asar itu meriki jam pintar sana ya jam tiga kirang seperempat jam tiga kirang seperempat oh berarti setengah telu ya sih kebagian asar bener pantesan maksa-maksa nganti jam setengah telu ngone ngaji mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa minallahu hummah dalong namung titip pesen ibu tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik shalawatan hari ini monggoh ung tiang en ura sama widi takoni shalawat apaurung shalate mawon mpun ngemu shalawat tiap dinten pramilokeng nopo hari ini kita saling mengingatkan karena ngapuntan kata muslimat shalawatan kero geyal geyal jogedan saya harap dari muslimat kecamatan ayah sagedatos teladan bahwa kita saged jaga marwaeh muslimat alhamdulillah ini pun jam 12 kurang 10 menit kiai insya Allah pun cukup gak kiai ya lo kiai ini mah ngiloni masyarakat kero muslimat pak lura ini gak salah jaman ini pak lura oh dereng tengwingking siap 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 pak camat mah ayum ayum mawon bukan beliau menikom menyepelekan ikumbatan beliau pirsoh hukum edatos alhamdulillah ini pun jam 12 kurang 10 menit insya Allah ngapun cekap sani gak kepingin nerusakan cerita sing wawu tapi bagi-bagi nanti tenggene derma apa demang tengg demang sari ko derma tenggene demang sari sang pamerontan bentan khilafiyah saya harap saling guyub rukun napa malih nanti musim musim pemilu beda pilihan pun gak hal wajar sing penting ngocok gontok gontokan bentan partai gak masalah sing penting tetap guyub rukun jangan sampai gara-gara pilihan bupati bakul tempek karo bakul pelut nang pasar pada gelut kan repot dulu reutu ngone mbelani setengah mati datus kulosun kanti sanget musim pemilu ataupun temeriki onten NU ada Muhammadiyah ataupun ada paham yang lain mari kita tansah guyub rukun saling menghormati yang pertama saya ngucapakan aguin panamun NU tengg demang sari luar biasa semangat tepuk tangan dulu dong buat ranting NU tengg kecamatan ayah khususnya Teng demang sari saya harap muslimat saling menguatkan saling kokoh saling teguh tidak hanya pakai seragam tapi faham khilafiaipun amaliyah nahdiin ketah tetep sumarik wantan inggene amanai kulapan jenang sedoyo maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua tansah dipun tetepakan imaneh ditetepakan islamih ditambah ihsaneh kapal yang sehat panjang nyuswa nyuswa ingang manfaat ingang barukah kapal yang duri ingang solih-solihkah dijauhkan dari segala wabah musibah jados masyarakat ingang ahlul jannah amin Allahumma amun kondor amun jengkarumin maka doa kulosuhun kanti sangat akhir nalqirom romo kiai haji romo kiai haji daldiri kagel nerek mengimami doa pengasan dintan muniko ah kiai haji khairul anam insyaallah doa badri pun imami kalan akhir nalqirom ah beten-beten daldiri ah anjeh ah kiai ah kiai ah kiai romo kiai daldiri kiai mbotong kersong kersakan kiai sengkang tesi timur oh sengkang sepuis balang-balangan niki ada bnu niku ngadun seng sepuh merasa kadang mpun waman wamir hurunaki sefil hulqi kadang dikurangi nikmatera dikirang fasih masyarakat nengkang seng timur seng timur merasa orang pantas sengkono mengimami doa monggo seng sepuh niki ada bnu tepuk tangan sepindah malih dicontohakan langsung niki kalian poro tokoh kita monggo mbah yai haji daldiri kagem mereka mengimami doa pengasahan dintan meniko sakingkau lengkang sepindah mata rumbang bopo camat sarang ibu kerso hadir wonton pengasahan dintan meniko papa anda ramil terima kasih kerso hadir langsung wonton pengasahan dintan meniko mata rumbang nung sangat pak kade soho ibu telah mendukung kegiatan muslimat ranting demang sari pak iai mata rumbang nung sangat rawipun kerso amberkai pengasahan dintan meniko mudah-mudahan saya biberi doa maki panjang kondurkan di lujung itu lir kali saki sambil menopos sakit ke panggi maliwonton sanis majelis amin allahumma wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi doa